Intro Hari-hari Fatin Sidkia kini berisi berbagai kesibukan Sebagai jawara X Factor Indonesia, jadwalnya mulai padat setiap hari Gadis mungil ini juga mulai terlihat modis Meski mengenakan hijab, ia tampak gaya Dan demi busananya itu, Fatin tak lagi canggung melakukan fitting jilbab seperti berikut ini Padahal dulu ia sempat ngambek soal kostum panggung yang tak pas menurutnya Di awal-awal performnya, tak lama ia menang ajang X Factor Hai pemirsa Intense Hari ini aku ada beberapa kegiatan Ntar mau ke Cibugur juga Ntar juga ada mau fitting baju juga Jadi mau ikutin? Ayo, ayo Baru sadar tadi, belum sempat Belum sempat gimana gitu, jadi belum panas gitu akunya Jadi ntar ya, ikut yuk Hai pemirsa, sekarang kita udah nyampe tempat buat fitting baju Langsung masuk aja yuk Nanti biar cepet fitting bajunya, oke Ya untuk gayanya Fatin kali ini Ria pilihkan yang lebih simpel Ini simpel sih, cuma pakai daleman Terus sama hoodie, jadi gak perlu ada styling kerudung macam-macam Terus ringkas sesuai dengan karakternya Fatin gitu Terus tadi kita habis ngobrol-ngobrol Terus jadilah begini style yang Fatin suka gitu Seneng lah, maksudnya kayak dapat pakaian yang aku banget gitu Yang misalnya iya, yang simpel gitu Yang gak neko-neko tinggal set-set-set-set, jadi Tapi jatuhnya gak sederhana banget, masih ada gimana gitu Jadi seneng sih Jilbab bagi Fatin tentu saja soal prinsip Oleh karena itu ia berusaha mempertahankannya Meski kini tetap harus memperhatikan penampilannya Lihat saja bagaimana ia mengikuti hijab tutorial yang membuatnya tampil lebih modis Lagi ngajarin Fatin hijab tutorial Jadi ini udah jadi nih kerudungnya Tinggal di, ini kayak ada iketan gitu Tinggal di iket aja ya Iket Udah terus Sisi Ah udah nyatu Sebenarnya udah bisa jadi aja sih Simple banget, tapi harus lima kali lebih aku biar inget Kayak lirik lagu Tuh ini nih, ini harus gak bagus nih Udah berapa hari bareng sama aku nih Terutama dikerjain Artis baru ini, ya Allah Tengahnya baik, kayak Eh gak tau, aku nyerah Aku nyerah Tuh maksud aku tadi kayak gitu Cuma selalu lupa bilang selesai Ya udah kayak gini sih Ya bisa nih hasilnya Hasil saya? Hasil saya Ya semoga Bagus Terus Aku ingat terus Kebutuhan untuk selalu modis sebagai seorang penyanyi Fatin memang ingin lebih belajar mengenakan hijab Memakai jilbab yang terlihat modern dan mewah itu dipelajarinya dengan ketekunan utuh Meski tidak mudah, sehingga sempat menyerah Fatin rupanya tak lelah berusaha Oh iya pemirsa Setelah berbincang-bincang ria tadi Jadilah seperti ini Simple banget kan Sumpah ini simple banget Cuma pake jalannya tinggal seret gitu Terus tinggal pake kayak daleman gitu Sama ini tuh bisa jadi luaran Bisa di bonus ini juga Dan kita gak usah pake kerudung yang ribet-ribet gitu Terus jadi udah siap kemana aja Jadi ini simple banget Asik banget Tinggal jalan Ini wajah yang kedua Agak kegedean tapi lucu Sini-sininya Kayak girly gitu Tapi biasa aja Terus disitu Nihnya Gimana gitu Kayak Apa ya Berbeda gitu kan Terus Terus itu ini juga Tadinya kan dari Ciput biasa gitu Terus ada panjang gitu Aku bingung gimana Tentunya jadi gini Jadi Kayak simple aja Kalo Dimana-mana Selama ini aku kayak Banyak pentu Dimana-mana Ranjau Dimana-mana Terus sekarang Udah aman Udah selesai fitting hari ini Jadi Lanjut lagi Aduh Kapan mainnya Pokoknya lanjut lagi Terus Terus itu Insya Allah bisa main Mau Ngapain aja kek Tapi Jangan nyanyi dulu lah Ntar aja Mau main Belajar tampil modis Bagi Fatin Bukan saja kebutuhan Tetapi sekaligus Bentuk profesionalisme Sebagai penyanyi Ia tak hendak mengecewakan Dengan tampil dalam Busana-busana Yang kelewat bersahaja Maka liatlah Saat ia tampil Di sebuah event Baru-baru ini Penampilannya pun Mulai berbeda Oke Tadi aku habis perform Di kejurnasnya Inkay Karate Tadi aku habis perform Di kejurnasnya Inkay Karate Itu rasanya Kayak Lebih deg-degan Lebih ngerasa apa ya Terhormat gitu Soalnya dulu aku pengen Banget Ikut ke jurnas Sampai Aku ikut ke jurnas Sampai berapa kali Dan itu belum berhasil Dan sekarang Jadi aku tau banget Rasanya Latihannya atlet-atlet Itu capek Pasti capek Dan itu latihannya Gak cuma dua kali seminggu Itu Parah sih Gokil banget Jadi aku Bener-bener kerasain Ini pengen kejurnasnya Orang-orangnya Udah hebat-hebat banget Oh iya makasih Buat pemirsa Intens yang udah ngikutin aku Tadi aku perform Di kejurnas Makasih banyak Kalau mau ikut lagi Ayo Ini masing banget sih Oh iya Ayo ikut lagi Lanjut Bye Pengandu gerahan tertinggi Bagi insan musik Indonesia Pandu gerahan musik Indonesia ke-16 Para musisi terbaik tanah air Akan bersaing untuk naik Yalah ambil watch ke-16 Yang terbagi Dalam 48 kategori Di antara Dua penghargaan khusus Lifetime Achievement Dan negini awards Diberikan sebagai apresiasi Terhadap musisi yang berdedikasi tinggi Di dunia musik Indonesia Jadilah saksi dari pengandu gerahan musisi terbaik Indonesia Adi berdampus Indonesia ke-16 Selasa 2 Juli jam 9 malam Live Dan Studio 8 Eksklusif di RGTI Berdiri sejak 1886 Dengan nama Royal Arsenal Sejarah panjang Arsenal Football Club Di kancah sepak bola Inggris Telah menempatkan mereka Sebagai salah satu klub paling sukses di negeri Ratu Elizabeth Tim yang punya julukan The Gunners ini telah memenangkan 13 gelar Liga Premier dan 10 trofi FA Kedatangan pelatih asal Perancis Arsene Wenger Pada pertengahan 90-an Bug mengembalikan nama besar The Gunners di kompetisi domestik Klub yang saat itu memiliki pemain-pemain hebat dari Tony Adams Hingga Ceri Angri sukses menjadikan Arsenal sebagai tim yang diperhitungkan Dalam perburuan gelar di Liga Premier hingga kompetisi Eropa Namun pada tahun 2006 Klub berlogokan Meriam asal London Utara ini Mengalami kemunduran prestasi Kini The Young Guns akan kembali mengejar kejayaannya yang hilang Untuk menegaskan sebagai tim yang diperhitungkan baik di Liga Premier maupun di Eropa Hidupkan musikmu Itulah tema anugerah musik Indonesia AMI Awards 2013 Siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan Di ajang pesta tertinggi lintas generasi itu Saksikan malam puncak AMI Awards 2013 Yang akan dimeriahkan oleh Noah, Ungu, Demasif, Cowboy Junior, Cekrakan Dan sederet artis ternama lainnya Selasa 2 Juli 2013 pukul 21 waktu Indonesia Barat Live eksklusif hanya di RCTI Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya Teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intense setiap hari hanya di RCTI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!